Intro Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mendegaskan hingga saat ini belum menerima ajuan banding terkait sengketa lahan sumur minyak di wilayah hutan Zamrut yang sudah diputuskan sebelumnya. Majelis Hakim PT UN Pekanbaru dalam putusannya nomor 42 Garing G Garing TF Garing 2022 Garing PT UN.PBR Garing memerintahkan 66 sumur minyak yang berlokasi di Taman Nasional Zamrut agar ditutup di mana Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BPKS Daryau, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK CQ Dirjen Gakum LHK, dan PT Bumi Siak Busako atau BSP kalah dalam sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Pekanbaru. Humas PT UN Pekanbaru, Rendi Yurista menegaskan sejauh ini belum ada upaya banding yang dilakukan oleh para pihak tergugat di mana proses banding diberikan paling lambat sepekan setelah putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan hari ini, kami Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum menerima adanya pengajuan banding dari pihak yang merasa tidak sepakat dengan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakimah bersambutan. Dari amar putusan yang sudah ditetapkan dengan tujuan agar keberadaan sumur minyak tidak mengganggu habitat satwa ataupun merusak lingkungan yang ada di kawasan konservasi tersebut, Yogi Sastara Harja melaporkan.